Halo guys, kembali lagi sama aku, Aksa, di Sore-Sore, Sila. Sekarang aku lagi di Pademokan nih, aku lagi mau ketemu sama temen aku, Antifa, Kurnia, dan Kamali. Kita nanti bakal cerita-cerita pengalaman mereka, dan suka dukanya di-plata sitian nanti. Jangan lupa ditonton ya di Kred ID, dan berkirap seluruh. Selamat menikmati. 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 apa masih yang kaya sedairah gitu kalau SMP masukkan kelas sembilan awal kelas sembilan awal itu enggak diikuti pertandingan dulu sama satu tahun itu saya sama kurnia karena eh kuotanya kuotanya cuman 10 atletnya kan 12 terus juga masih panjanglah perjalanan saya sama kurnia buat ke ke jurnas-kejurnas gitu jadi dipersiapin buat tahun depannya tahun depan baru ikut itu ke jurnas SMA kelas 10 kan itu di pertama kali di NTB saya dapet perak kalah sama tuan rumah kelas aputri kurus itu masih over dan tingginya tinggi tapi kurus itu jadi tenaganya juga kurang mentalnya juga waktu itu masih belum bagus banget lah terus habis itu pas di Makassar baru iya disuruh kelas D tapi sebelum itu popnas dulu itu masih main kelas a popnas berapa kali dua kali satu kalah satu juara satu aku mau tahu Niva perbedaannya kamu di platnas sama di PPLP dulu apa sih apa yang kamu dapet gitu pelajaran apa yang kamu dapet kalau di PPLP kan masih kayak mengayomi adik-adiknya juga kita juga fokus dua-duanya apabila adik salah kita sebagai senior lah ibaratnya ngasih tahu membimbing juga kan saya ditugaskan juga waktu itu jadi wakil di PPLP setelah yang lebih tua itu udah pada lulus dan kalau di platnas tuh kita harus ya menghargai senior juga terus kan lebih enak lah karena udah pada gede kan udah egonya udah itulah itu sendiri udah bisa masing-masing terkontrol juga eh udah harus mandiri semua kan kalau di platnas ini kan udah dewasa udah tau lah mikir masa depan juga kan tujuan target juga udah memenset lah saya diri sendiri gitu boleh tahu enggak selama di PPLP itu pernah enggak kayak ngerasain masa-masa sulit Atifa tuh pernah waktu itu waktu kalah kan maksudnya yang lain tuh pada juara satu final 4 cewek yang kalah cuma saya terus tuh rasanya ya sedih udah masuk final tinggal satu langkah aja terus kalah lawan tuan rumah lagi tipis lagi rasanya kan aduh gimana terus kata pelatih nggak papa ditunggu di popnas kita bales eh di popnas kalah lagi sama orang yang sama ya ya bangkitin atifanya gitu eh banyak yang bilang pelatih ini juga bilang semua itu ada hikmahnya pokoknya kita jalani aja terus latihan tetep cowok prosesnya itulah mengikuti gitu kita yakin aja pokoknya semuanya tuh ada hikmahnya kegagalan tuh pasti ada hikmahnya terus waktu itu juga sakit kelas A putri tuh sakit terus menurunin dan kalah ya udah ya nggak nyesek juga sih udah mungkin ini jalan-jalannya jalannya Allah lah ya udah takdir terus udah fokus aja ke depan pokoknya serius lagi latihannya udah dikasih tahu pelatih suruh naik juga suruh makan banyak tuh Alhamdulillah sampai kebabelasin tuh kelas D jadi dari kelas A ke kelas D udah disitu mulai awal kelas D tuh di triot lawan Jawa Timur lawan Jawa Timur mainnya bagus terus berarti wah ini potensi di kelas D bagus nih jadinya ditetap ditetapin di kelas D sampai ke jurnas Makassar terus ASG popnas terus terus ke jurnas Aceh juga sampai dipanggil ke platnas ini tuh karena Hai eh ya Alhamdulillah lah dapat juara satu terus Alhamdulillah jalannya lancar kalau kita yakin lah kita yakin bisa pasti dilansarkan semuanya sama Allah pernah kebayang nggak sih kalau bakal jadi platnas dulu belum 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 kebayang cuman yakin aja pasti saya bisalah kayak idola-idola yang seperti saat inilah waktu kecil atifah mimpinya apa emang apa pasti adalah mimpi yang lain gitu selain jadi atlet itu pastikan ada kalau dulu tuh pengen jadi dokter pas SD tapi tapi nggak jadi pas SMP pengen jadi tentara sampai 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 SMA itu pengen jadi tentara terus ada yang ngomong kenapa nggak polwan aja kamu kan tinggi lebih bagus itu terus Hai coba-coba tuh polwan terus ternyata kemarin 2019 tuh yang bintara rek pro itu masuk terus akhirnya kan lanjutin tuh masuk sampai seleksi ternyata di apa di dipanggil platnas terus jadi bingung ya nggak jadi udah tes udah sampai bulan September tuh Oktober tuh lanjut tes terus dipanggil suruh milihkan ya udah milihnya platnas dulu jadi polwanya ditinggal gitu ya semoga atifah tuh kenal pencah silat kan kelas 7 ya ya itu tuh dari siapa terus yang menginspirasi atifah pengen lanjut silat terus itu siapa dari kelas 7 tuh emang kemauan diri sendiri sih mau di sendiri pengen ikut silat karena kayak apa ya suka berkelahi gitu kalau nonton film dulu kan ada ganteng-ganteng pengen serigala tuh suka berkelahi lah disitu pengen ya pengen gelebut ya suka berantem-berantem gitu jadi ya udah daripada berantem di luar kan mending disilatkan kita mukulin orang mendangin orang kan inspirasi siapa tuh yang nggak ada sih cuma kayak nonton di sinetron terus juga emang saya orangnya emang suka berkelahi gitu kayak suka berkelahi suka naik pohon gitu kayak ibunya ibu juga kayak gitu kayak ikut apa dulu ibu nggak ikut apa-apa sih cuman kayak laki-laki gitu kayak tomboy suka berani dia orangnya juga orangnya orangnya berani pokoknya pokoknya tuh kayak saya tirunya ibu lah oke gitu sekarang ngomongin ke depan ya siap ada target target atifah apa sih di platnas ini target tuh pengen juara satu kan juara ada satu kejuara dunia terus Hai prasi game sama si game dan semoga kelas-kelasnya atifah ada terus habis tuh nanti karena the world champ nih ya kira-kira main nggak yang platnas game ini nanti belum ada info sih jadi belum tahu kepastiannya itu misalkan kalau nanti atifah pensiun kan nanti bisa disilat ini kan ada ada batas umur ya maksudnya pasti stop gitu kan Nah kamu tuh rencananya mau ngapain gitu rencana beres beres si game ini mau daftar poluan lagi ya syukur-syukur dapat formalitas itu ya langsung masuk gitu jadi ya fokus ini fokus ke si game dulu kalau si game udah juara lah semoga aja juara satu jadikan kalau udah juara tuh kan pasti enak lah banyak tawaran gitu ya pokoknya ini fokus dulu satu satu tujuan itu atifah tadi bilang kan mau abisi games ini kan mau lanjutin ke poluan nah misalkan nanti atifah jadi poluan terus nanti tiba-tiba atifah dibutuhkan untuk terjun lagi ke dunia silat gimana atifah pilihnya apa harapan saya sebenarnya dari kemarin tuh pengennya masuk dua-duanya jadi poluan dapet platnas dapet tapi mungkin rezekinya masuk platnas dulu jadi fokus ke platnas lah dipolwanya nanti dicoba setelah si games kalau Insya Allah Insya Allah dan mudah-mudahan bisa langsung masukkan kalau udah masuk katanya kalau masuknya lewat jalur prestasi itu kita bisa tugas dan bisa juga ikut bisa juga dispen buat pertandingan syukur-syukur dipanggil platnas buat ASEAN game 2022 kan ya terus buat olimpiade 2002 ya seberibu 32 semoga bisa dipanggil dan bisa dua-duanya berharapnya gitu kalau dua-duanya enak jadi saya juga kayak nggak mau ninggalin pecah silat lah pokoknya dari kecil lah dari kecil di pecah silat dan juga masa depan juga dipoluan juga sebenarnya sudah terjamin cuman pengen dua-duanya gitu jadi nggak mau lepas dari dua-duanya gitu amin terus harapan Atifa di pecah silat apa tuh harapannya tuh ya semoga lancar lancar semuanya terus selalu berprestasi lah selalu dapat juara satu terus berusaha lah berusaha karena udah ngambil kesini udah ngerelain poluannya jadi kita harus fokus bener-bener fokus buat ke jurdun sama si games dan percaya aja yakin ada kelasnya dan semuanya lancar itu bisa dapat juara satu misi games nanti setelah kita dengar pengalaman dari Atifa banyak cerita dari dia semoga Atifa keinginannya tercapai ya Amin Amin Allah mungkin udah cukup itu karena udah banyak juga yang kita omongin semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi next time siap terima kasih guys dadah